Halo guys, nah di video kali ini gue mau ngasih tau nih salah satu vitamin beruk yang dikasih rutin 2 minggu sekali Nah, kalo mau tau lebih lengkapnya jangan di skip ya videonya, tonton terus sampe abis oke? Oh iya, tapi sebelumnya jangan lupa nih di like, di komen, dan di subscribe dulu ya video gue Biar gue makin semangat lagi buat bikin video-video selanjutnya berhubungan dengan dunia, hewan, dan tips-tips menarik lainnya oke? Check it out! Nah, yang harus kita siapin yaitu yang pertama adalah wadahnya, berupa mangkuk, kemudian 1 butir telur, dan ting! Jadilah, yang kita ambil adalah kuning telurnya aja ya guys, putihnya kita buang atau kita masak aja biar enak Nah, setelah 2 bahan tadi, biasanya tuh gue tambahin ini nih, minyak ikan dari Beapar Ini adalah salmon oil untuk anjing dan kucing, tapi takarannya jangan terlalu banyak Biar kucingnya nggak mencret Oke? Nah, ayo, kita lihat aja prosesnya yuk! Check it out! Nah, minyak ikannya itu jangan terlalu banyak Jadi, sekitar 1,4 sendok teh aja Ini kok kira-kira aja sih, pokoknya kira-kira aja jangan terlalu banyak Kita masukin aja nih Nah, setelah udah gitu, kita aduk udah nih, pakai suntikan Aduk, sampai rata Nah, baru setelah itu, kita masukin ke suntikan Atau kalau kucing yang suka sih, bisa langsung dijelat sama dia Cuma karena beruk itu rada-rada susah, minum vitamin Jadi, gue usahain untuk gue kasih suntikan aja gitu Oke? Yuk! Kita lanjut kasih yuk! Nah, lihat dong si cantik nih Eh, maksudnya si ganteng lagi bertengger Iiii, lucu-lucu-lucu Nah, cara untuk kasih vitaminnya Pertama tuh, kita tahan dulu nih kucingnya Biar dia nggak mundur-mundur kan Nah, setelah kita udah tahan Baru udah kita kasih, masukin ke mulutnya Kayak gini Set Masukin ke mulutnya Eh, telun Nah Telun Nah Begitu sih Ini dikasih rutin sekitar 2 minggu sekali Atau sebulan sekali Jadi, biar kucingnya itu Fungsinya itu buat Kesehatan sih yang pertama Terus yang kedua itu buat Pertumbuhan bulu Makanya bulunya beruk itu bisa lebat kayak gitu Rahasial gue itu Karena gue kasih vitamin alami itu Oke? Oh iya, satu lagi yang perlu diingatin Jangan dikasih putih telurnya Kita cukup kasih kuning telurnya aja Karena putih telurnya itu Kurang baik buat kesehatan si kucing Dan jangan dikasih sering-sering Karena bisa menimbulkan penyakit lain gitu Oke? Nah, sekitu dulu ya video kali ini Kalau misalnya ada tips lain Yang berhubungan dengan kucing Atau nggak gue salah untuk menyampaikan tips-tips gue Bisa kalian komen di bawah ya Dan jangan lupa nih di like Dan juga di share Biar teman-teman kalian tahu Tips-tips yang gue kasih Dan berguna buat yang lain Oke? Bye Bye